Sorotan lain di kompas malam saudara Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan tidak perlu ada reaksi yang berlebihan dalam menanggapi wawancara Richard Eliezer di televisi. Menkum HAM menyebut izin wawancara sudah diberikan. Yasona Lauli juga meminta tidak ada ego sektoral berlebih dalam perlindungan terhadap Richard Eliezer. Yasona memastikan pihaknya telah memberikan izin terhadap wawancara untuk Richard Eliezer. Sehingga meski LPSK menghentikan perlindungan, Yasona memastikan Kemenkum HAM siap memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer. Kalau kita sangat siap, bukan hanya sekelas Eliezer yang kita lindungi di lembah kemasyarakatan. Yang berat-berat pun lebih dari situ, lagilah ini kan tinggal sedikit lagi dia melalui hukumannya. Saya kira tidak perlu ada ego sektoral yang berlebihan, reaksi yang terlalu berlebihan soal ini. Saya dapat informasi, pengacara sudah mengizinkan, yang bersangkutan sudah mengizinkan, kami sudah mengizinkan, dan saya dengar pewawancara juga menghubungi ke Polri, semua ada izin. Nah itulah perlunya sebetulnya koordinasi, jadi tidak merasa ada rogansi sektoral. Kalau itu untuk kebaikan warga binaan itu sendiri, kami melihatnya dari perspektif menyampaikan kepada publik apa yang terjadi. Itu saja. Kami lebih dari siap untuk membina Eliezer. Direkturat Jenderal Pemasyarakatan menyebut, penerbitan izin wawancara warga binaan sudah sesuai dengan Permen Kumham tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi. Dalam Permen Kumham, tidak ada persyaratan izin LPSK dalam mewawancarai warga binaan. Dalam Permen Kumham pasal 32 tahun 2011, wawancara diperbolehkan sepanjang warga binaan bersedia. Bahkan, Ditjen PAS pun memastikan proses wawancara Eliezer ini didampingi oleh pihak LAPAS dan juga LPSK. Ditjen PAS memastikan, sebagai punggak fakta, Eliezer tetap akan mendapatkan perlindungan selama menjalani masa tahanan di rutan Baris Krim. Eliezer menjadi narasumber media itu izinnya dari Direkturat Jenderal Pemasyarakatan. Itu disebutkan, sepanjang warga binaannya bersedia diwawancarai, maka kita persilahkan. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain dan yang artinya kita sudah izinkan karena memang sudah memenuhi persyaratan dari peraturan tersebut. Kan pada saat wawancara itu, salah satu isi surat kami adalah petugas LAPAS LALEMBA wajib mendampingi. Petugas LAPAS LALEMBA mendampingi dan di sana ada petugas LPSK. LAPAS LALEMBA LAPAS LALEMBA LAPAS LALEMBA